Ribuan warga lereng gunung perahu Temanggung menggelar tradisi regeng maulid memperingati maulid Nabi Muhammad. Tradisi digelar sebagai bentuk syukur kepada Tuhan, serta sebagai ajang kreativitas seni. Beginilah suasana karnaval budaya atau tradisi regeng maulid yang diselenggarakan di desa Campurjo, tetap Temanggung. Berbagai kesenian tradisional dan aneka ogogoh raksasa diciptakan oleh warga kemudian dikira berjalan kaki keliling desa. Untuk memeriahkan suasana, warga turut mengenakan kostum karnaval beraneka bentuk dan warna, serta diikuti kelompok kesenian tradisional. Tradisi regeng maulid diikuti 10 kelompok terdiri dari perwakilan rukun tangga atau RT yang berada di desa Campurjo. Warga membuat ogogoh raksasa sesuai kreativitas masing-masing dengan biaya jutaan rupiah yang didapat dari dana iuran warga. Bermacam kreativitas dan bentuk ogogoh mulai dari bentuk macan, singa, hantu, dan hewan lainnya dengan waktu pembuatan hingga 20 hari. Dalam kerab ini masing-masing ogogoh digotong oleh puluhan warga. Mas, idenya ini replika apa mas? Replika itu seperti Karudawisnu. Apa? Karudawisnu. Karudawisnu. Untuk berapa hari? Isarannya 20 hari. 20 malam. 20 malam. Butuh biaya berapa mas kira-kira? Isarannya sekitar 12 sampai 15 ya. Ini idenya dari mana? Idenya itu ya dari... Ya teman-teman itu, masyarakat RT yang nama saja. Tradisi regeng maulid diselenggarakan pemerintah desa setiap tahun sebagai bentuk memeriahkan perayaan maulid nabi. Selain itu juga sebagai bentuk syukur kepada Tuhan atas kerukunan yang terjalin antar warga, serta hasil panen yang berlimah. Apa dan harapan dan tujuannya dari kegiatan ini apa? Ya ini benar rasa syukur kita masyarakat RT terhadap kondisi yang sekarang ini kita alami. Ini adalah wujud persatuan dan persatuan seluruh warga desa Campurjo, khususnya di Temanggung Utara. Meski tradisi regeng maulid digelar sederhana, namun tampak meriah karena dihadiri libuan warga desa Campurjo dan sekitarnya. Dari Temanggung, Didi Dono Hartono, Ainews melaporkan. Dari Temanggung, Didi Dono Hartono, Ainews melaporkan.